Alfa Semangat kolaborasi dalam berkarya merupakan sebuah nilai yang ada di dalam keluarga Alfa Team Indonesia. Berbagi pengalaman, mengeksplorasi tren, mencari sudut pandang yang berbeda, dan menghadapi tentangan baru. Keunikan Bali dari sisi budaya, keindahan alam, dan keragaman fauna menjadikannya sebuah destinasi wisata yang sangat dinikmati dunia dan membuka banyak peluang fotografi di berbagai kategori. Inilah Alfa Team Indonesia, berkarya dan berkolaborasi di Pulau Dewata Bali, pintu dunia bagi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, sehingga memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Letak Indonesia yang berada pada garis katulis tiwa, menjadikannya salah satu negara tropis dengan kanekaragaman alam yang sangat indah. Pada kesempatan ini, saya bersama Harlim dan Eko Adianto berkolaborasi untuk menampilkan keindahan alam beserta isinya. Pemandangan alam Indonesia ini adalah sesuatu yang istimewa, karena menghadirkan keunikan dan keindahan yang berbeda dalam tiap waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Harlim dan Eko Adianto bekerja sama dalam menampilkan keindahan alam dari sisi yang berbeda, yaitu keragaman jenis burung. Kesabaran dan pemahaman yang baik mengenai sifat dan perilaku dari burung yang berbeda-beda dibutuhkan untuk mengabadikan berbagai jenis yang unik dan indah. Hal ini mendukung kesiapan mereka di lapangan untuk menghasilkan karya yang menakjubkan. Keragaman alam beserta isinya memberikan nuansa keindahan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Mengabadikannya adalah suatu pengalaman yang tak terlupakan. Desa Tanganan merupakan salah satu wujud keragaman tradisi dan budaya Bali. Di sini, Taip Cahidar, Dewan Irawan, dan Andrew Suryono menjelajahi desa ini dengan pendekatan yang beragam. Melalui pendekatan dokumenter, kami mencoba menghadirkan sisi realitas dalam sebuah kebudayaan, adat, dan tradisi. Taip Cahidar dengan latar belakang street photography mengandalkan intuisi dan kejelian dalam menangkap momen unik secara spontan. Dewan Irawan menampilkan keragaman Indonesia dari berbagai sisi budaya. Dengan teknik pengambilan gambar yang sempurna, mampu menghasilkan berbagai karya otentik. Kegigihan dalam mengabadikan momen penting adalah ciri khas dari Andrew Suryono dalam menghasilkan karya yang menggugah. Melihat langsung keragaman alam dan merayakan perbedaan yang nyata dalam kehidupan beserta keulikan budaya yang tak terlukiskan dengan kata-kata merupakan pengalaman yang sangat inspiratif bagi kami. Setiap foto potret mempunyai suatu cerita tersendiri. Oleh karena itu, fotografer mencoba untuk mengerti tujuan dan konsep dari setiap foto. Pengetahuan mengenai klien yang dikombinasikan dengan teknik dan skill sangatlah penting untuk menghasilkan karya-karya yang dapat menonjolkan karakter dengan kuat. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya dan teman-teman Alfa Tim untuk berekspresi dan saling meninspirasi dalam potret fotografi. Bali menawarkan tempat berlibur yang eksotis dan mempesona. Tanti-intinya memberi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang paling populer di dunia. Kami memiliki style yang berbeda-beda dalam potret fotografi. Saya, Charles Vijaya, dan Hengki Rawan berkolaborasi untuk Beauty Portrait. Menampilkan sudut-sudut cantik dari model yang dikombinasikan dengan keindahan lokasi dan teknik lighting yang matang. Kami bertiga menghadirkan suatu karya yang tidak hanya cantik, namun juga artistik. Merepresentasikan keindahan Bali sebagai bagian dari Indonesia yang menawan. Indra Leonardi menggunakan kekayaan pengalamannya dalam mengaplikasikan bukan hanya teknik fotografi, namun juga kemampuan berkomunikasi yang sangat baik untuk menghadirkan sebuah karya yang hidup dan berkarakter. Vivian Jiang memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan sebuah konsep yang kaya dengan imajinasi dan kreativitas, menghadirkan sebuah karya editorial yang sangat kuat. Bali juga merupakan destinasi wedding impian bagi banyak pasangan domestik dan internasional. Tantangan dalam wedding fotografi adalah untuk menguasai berbagai elemen seperti landscape, arsitektural, portrait, low light, hingga budaya yang beragam. Disinilah kolaborasi menjadi hal yang penting bagi kami. Saya dan Leo Haryanto percaya komunikasi adalah kunci keberhasilan wedding photographer. Di pagi hari, kami mulai untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga membangun keakrapan dengan pengantin, sehingga foto-foto yang natural lebih mudah untuk didapatkan. Denny Lonto mengandalkan intuisi dan jam terbang untuk mengabadikan momen janji seumur hidup yang akan selalu dikenang oleh pasangan. Antonius Wijaya menata komposisi secara hati-hati dan menanti cahaya terbaik di setiap fotonya untuk menghasilkan foto yang simpel namun kaya akan detail. Kunci penting dalam mengabadikan wedding adalah pada persiapan konsep dan eksekusi. Dan tentunya, sinergi yang kompak antara pasangan dan fotografer juga sangat dibutuhkan untuk mengabadikan rangkaian momen berharga yang menceritakan kisah cinta mereka. Pesatnya perubahan jaman, tren, dan platform merupakan bagian dari industri yang dinamis. Sony sebagai pionir di bidang teknologi, terus mendukung perkembangan metode-metode baru untuk para profesional dalam berkolaborasi dan berkarya. Kami berkomitmen untuk terus berevolusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.